Intro Shalom teman-teman semuanya Saya off dua bulan diistirahatkan Karena ada sesuatu maksud Ya saya agak geser sedikit Sedikit Walaupun masih berdoa tapi Geser sedikit Tuhan tidak mau Harus kembali lurus Ya saudara untuk ini Saya ingin saudara mendengarkan PA Nah mungkin bisa mendengarkan kembali PA yang pertama Dua minggu lalu Nanti Jumat ini PA yang berikut Bahayanya kita itu kalau bergeser sedikit saja Hanya sedikit Sedaraku tadi kita menyanyi Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Hidupku ditentukan oleh Firman Perhatikan kata-kata itu Hidupku ditentukan oleh Firman Jangan hidupmu ditentukan oleh Orang peramal Ya mungkin sudah datang kepada orang pintar Oh nanti gini 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 Dan orang banyak percaya Bodoh Kenapa percaya kepada Orang-orang pandai Saya tahu ada satu keluarga Berasku Dia percaya saat seorang pandai Disuruh begini Sudah berhasil Lalu mengalami gangguan Lalu dia bilang Waduh Ini rumahnya Gak betul ini mungkin Panggil Tuhan Orang pintar lain Dia panggil orang pintar Oh keliru Letaknya mesti begini Mesti begini Nah lihat tuh Anda mau bersandar pada siapa Pada orang pandai Atau pada firman Tuhan Kalau anda bersandar pada firman Tuhan Bersandar pada Tuhan yang bersabda Dan dia maha kuat Dan maha tau Selama sebulan Kita membicarakan kuat Oleh firman Nubuat Ya Mana tayangannya Kuat oleh firman Nubuat Ya Sudara Ayat ini berkata dalam 2 Petrus 1 ayat 19 Berkata Dengan demikian Kami makin Diteguhkan Dikuatkan Oleh Firman Yang telah disampaikan Oleh para nabi Ya Jadi suku Alkitab Ditulis oleh para nabi Ini loh yang akan datang Nanti sudah akan terheran-heran Kalau menyelidiki Alkitab Saya dulu menyelidiki Alkitab Dan saya berkata Wow Mana ada Tuhan yang begini Alangkah baiknya Kalau kamu memperhatikannya Nah banyak orang cuma mendengar firman Tapi tidak memperhatikan Sudara Sudara tahu ilmu probabilitas Apa itu ilmu probabilitas Karena itu asuransi itu berani Sudara cuma bayar sekian Kalau terjadi malapetaka Dia berani cover Sekian besar Benar Kenapa? Karena dia punya hitungan Yang sebut probabilitas Contoh ya Saya ini nama saya Subekti Kalau nama saya cuma Subekti Mungkin Di Semarang Banyak Subekti Betul? Kalau nama saya Timotius Wah banyak Timotius Pendeta Timotius Ada pendeta Timotius Arifin Ada pendeta Timotius Hardono Ada pendeta Timotius Rujianto Almarhum di Jepara Nanti ada Timotius Arifin Timotius Ini Timotius Walaupun pendeta Betul? Tapi kalau ditambah satu kata lagi Pendeta Timotius Subekti Nah cari se Indonesia Yuk ada enggak? Ada? Ditambah lagi tinggal di Semarang Ada? Habis? Enggak ada Ini namanya Ilmu Probabilitas Hanya dengan Empat deskripsi Enggak ada di Semarang Bahkan mungkin Di seluruh dunia Enggak ada Ya tak? Apalagi kalau ditulis Di Semarang Di tempat lain Ada enggak? Enggak ada Nah Tuhan Yesus itu Nubuatnya Suku 300 lebih Bayangin Hanya untuk Tuhan Yesus Dan hal-hal yang lain Alkitab mencatat kurang lebih 600 lebih Nubuat Yang tidak berhubungan Dengan Tuhan Yesus Itu kalau sebuah contoh Ada kapal terbang Sudahku Ada koin ya Koin segini Ya Lalu seluruh bumi ini penuh dengan koin Seluruh bumi Tebalnya Dua feet Dua kaki 70 cm Ya Nah lalu ada kapal terbang Satu menjatuhkan Tapi tanpa orang lihat ya Sekarang coba Ada enggak orang bisa ngambil Satu koin yang dijatuhkan itu Tanpa melihat kapal terbang itu Menjatuhkan di mana Bisa enggak Semacam itu Ya Itu namanya Bagaimana mungkin Ada satu nubuat yang paling enggak mungkin Yesus Lahir Dari Seorang Perempuan Gadis Cari seluruh dunia Ada enggak Enggak ada Betul Loh itu loh Itu Alkitab Kalau ngomong itu Seseperti itu Wow Bukan main Karena itu Ada satu Perkatan Tuhan Yang ditulis Dalam kitab Nabi Sakaria Dia mengatakan Seperti ini Dibacakan Sakaria 8 ayat 9 Beginilah firman Tuhan Semesta alam Biarlah tanganmu kuat Hai orang-orang yang selama ini Telah mendengar firman ini Yang diucapkan Para nabi Sejak dasar rumah Tuhan Semesta alam Diletakkan Untuk mendirikan Bait suci itu Ya Satu ayat Dua kali perkataan Tuhan Semesta Alam Siapa yang ngomong Beginilah firman Tuhan Semesta Alam Sejak dasar rumah Tuhan Semesta Alam Sekarang bukan Rumah gereja Sekarang bukan Yang tidak bisa robo Tapi Dirimu kata Tuhan Itu rumah Allah Kalau dirimu Itu dibangun Oleh Tuhan Semesta Alam Maka Saya ku Tidak ada Siapapun Yang bisa Menjatuhkan Engkau Enggak ada Karena firman Nubat ini Diucapkan oleh Allah yang Maha Tahu Maha Kuasa Itu disebut Tuhan Semesta Alam Kata Tuhan Semesta Alam The Lord Of Hus Tuhan Dari Pasukan Melekat Artinya Dia akan Menggerakkan Pasukannya Melekat Untuk Mengerjakan Apa yang Dia ucapkan Apa yang Dia ucapkan Janjinya Nubuatnya Yang akan terjadi Pada masa Yang akan datang Jadi Kalau Sudara Suka Baca Alkitab Maka Hatimu Ini jadi kuat Pasti terjadi Seperti ini Pasti terjadi Seperti ini Salah satu Kitab Menubuat Paling hebat Itulah Kitab Daniel Sehingga Orang dunia Berkata Nggak mungkin Ini ditulis Oleh Daniel Nggak mungkin Kok bisa Ngerti Apa yang akan Datang Bahkan Dunia Ribuan tahun Setelah Dia ngomong Itu terjadi Bahkan Ditulis Nama-nama Peperangan Peperangan Dan itu Terjadi Sekarang Sudaraku Ini Dasyat Ya Karena itu Hidup Sudara Itu Jangan Ditentukan Oleh Peramal Jangan Ditentukan Oleh Yang namanya Horoskop Oleh Mungkin Sio Sio Babi Sio Kelinci Kok ditentukan Oleh Sio Nanti Kalau Ketemu Dengan Pasangan Yang Gambarnya Begini Sio 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 Waktu Sudah Lihat Sio Lalu Timbul Intimidasi Roh Sehingga Lalu Bertengkar Terus Suami Istri Jadi Di dunia Ini Seringkali Orang Mengintimidasi Tuhan Tidak Karena itu Hidup Sudara Mesti Ditentukan Bukan Oleh Lain Ini Kotba Hari Hidupku Ditentukan Firman Tadi Kita Nyanyi Ya Lalu Hidupku Ditentukan Oleh Kuasamu Coba Katakan Sendir Hidupku Ditentukan Firman Ayo Berani Deklarasikan Berarti Sudah Percaya Hidupku Ditentukan Firman Lebih Keras Dari Saya Saya Sendiri Sudah Menggaung Hidupku Ditentukan Firman Hidupku Tambah Lagi Lebih Bagus Hidupku Ditentukan Firman Yakin Sudah Mesti Suka Deklarasi Itu Artinya Sudah Memperkatakan Firman Itu Benar Maka Sudara Juga Harus Mengikuti Apa Yang Dikatakan Nubuat Nubuat Tuhan Berkata Begini Tadi Katakan Kuatkan Tanganmu Itu Engkau Kuatkan Jadi Tujuan Korba Ini Adalah Supaya Sudara Ini Bisa Mengenal Siapa Yang Bicara Mengenal Tuhan Penentu Semua Peristiwa Saya Saya Sudah Mengalami Sakit Berkali Kali Mau Mati Itu Berkali Kali Ya Bukan Sekali Dari Kecil Saya Sudah Mau Mati Mama Sudah Berkata Kamu Dulu Diare Terus Diare Enggak Berhenti Berhenti Dua Ke Dokter Enggak Bisa Apalagi Dokter Zaman Dulu Akhirnya Mama Bertindak Dia Diberih Hikmat Oleh Tuhan Apa Yang Larangan Mama Beli Candu Kasihkan Saya Sembuh Langsung Wah Jangan Coba Coba Kok bisa Ditangkap Itu Zaman Dulu Saya Kecil Saya Lahir Dengan Kaki Lebih Dulu Waduh Itu kan Sukar Bisa Keliru Dan Susternya Bukan Suster Alibidan Emak Saya Loh Bisa Hidup Itu Berkali-kali Isku Saya Mau Mati Jantung Saya Dulu Waktu Muda Sudah Kok 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 Karena Makan Obat Terlalu Keras Ya Setahun Terus Keringat Dingin Saya Berdoa Tuhan Apa Engkau Sudah Manggil Saya Ke Semarang Atau Mau pulang Ke Sorga Terserah Saya Menyerah Dan Sudah Setahun Saya Cuma Ke dokter Sekali Sekali Saja Dan Saya Sembuh Total Sudah Recovery Pemulihan Engkau Mesti Mengenal Siapa Tuhan Karena Tuhan Menantang Ayo Kenal Aku Ya Yesaya 44 Ayat 6 Sampai 8 Beginilah Firman Tuhan Raja Dan Penebus Israel Tuhan Semesta Alam Akulah Yang Terdahulu Dan Akulah Yang Terkemudian Tidak Ada Alas Selain Daripadaku Siapakah Seperti Aku Biarlah Ia Menyerukannya Biarlah Ia Memberitahukannya Dan Membentangkannya Kepadaku Siapakah Ia Mengabarkan Dari Dahulu Kala Hal-hal Yang Akan Datang Apa Yang Akan Tiba Biarlah Mereka Memberitahukannya Kepada Kami Janganlah Kentar Dan Janganlah Takut Sebab Memang Dari Dahulu Telah Kukabarkan Dan Kuberitahukan Hal Itu Kepadamu Kamulah Saksi Saksiku Adakah Alas Selain Daripadaku Tidak Ada Gunung Batu Yang Lain Tidak Ada Yang Kukenal Ya Ini Tantangan Tuhan Tuhan Kata Tidak Ada Alas Selain Aku Jadi Jangan Buat Ala Ala Lain Kau Ke Gunung Kau Kini Oh Saya Cari Ala Yang Lain Tidak Ada Ala Yang Lain Tuhan Kata Siapa Seperti Aku Coba Beritahu Siapa Yang Bisa Memberitahu Mengabarkan Hal Hal Yang Dahulu Kalah Hal Hal Yang Akan Datang Dengan Tepat Ada Peramal Tapi Kadang Ada Meleset Dan Peramal Bukan Meramal Yang Baik Yang Bisa Tepat Kalau Meramal Yang Jahat Umumnya Tepat Kenapa Begitu Ya Karena Diinspirasi Oleh Iblis Iblis Yang Melakukan Yang Jahat Perang Dunia Akan Terjadi Tahun Ini Bisa Bisa Tapi Untuk Damai No Kalau Tuhan Ngomong Itu Hal Yang Baik Dari Dahulu Telah Kukabarkan Dan Kuberitaukan Hal Itu Kamu Ini Saksiku Adakah Allah Selain Daripadaku Nggak Ada Karena Itu Kita Mau Belajar Satu Peristiwa Sejarah Yang Luar Biasa Yesaya 45 S1-8 Ya Nanti Sudara Catat Korba Ini Dan Coba Belajar Mencatat Saya Melihat Pendeta-pendeta Di Amerika Banyak Juga Gereja Tuhan Tidak Mencatat Ya Tapi Ada Satu Gereja Di Amerika Saya Lihat Hampir Semua Bawa Buku Catatan Dan Dia Mesti Catat Ini Memperhatikan Perhatikan Lebih Dari 150 Tahun Sebelum Seorang Raja Dunia Namanya Kores Atau Sirus Di dunia Terkenal Sirus Itu Dia hidup Tahun 600 Sebelum Kristus Matinya 530 Tahun Sebelum Kristus Dia Menjadi Raja Dunia 539 Tahun Sebelum Kristus Nabi Yesaya 150 Tahun Kira-kira Sebelumnya Ngomong Ngucapkan Nanti Akan Muncul Seorang Namanya Sirus Kores Orang ini Tidak Ada 150 Tahun Kemudian Baru Muncul Loh Bisa Enggak Begitu Ini Tuhan Ya Lalu Orang Ini Memberi Dekrit Nanti Orang Israel Akan Dipulangkan Dari Babel Karena Ditawan oleh Babel 70 Tahun Dia Yang Memberi Dekrit Untuk Pulang Dan Dia Yang Memberi Dekrit Untuk Membangun Bait Allah Loh Ini Tuhan Sudah Ngomong 150 Tahun Sebelumnya Yang Ketiga Orang Ini Sirus Ini Akan Menaklukkan Bangsa Bangsa Dan Ternyata Dikenapi Kerajaan Dunia Babel Runtuh Oleh Sirus Dasyat Itu Itu Tuhan Itu Begitu Jadi Kalau Sudah Nyal Lidiki Alkitab Engkau Akan Geleng Geleng Kok Ngerti Ya Tuhan Kok Dasyat Semua Kok Maha Tau Yang Akan Datang Kok Sudah Tau Tau Karena Itu Yang Pertama Otoritas Tertinggi Itu Di Tangan Allah God Is In Control Jangan Takut Pandemi Ini Sudara Mati Mati Gimana Jangan Takut Matimu Gimana Jangan Takut Karena Apa yang Dituliskan Alkitab Akan Terjadi Untuk Sudara Yesus Pun Mati Tidak Apa Tapi Apa Mati Selamanya Tidak Tuhan Pegang Kontrol Dia Mengangkat Raja Dunia Kores Sirus Dan Sirus Menundukkan Kerajaan Dunia Babel Kerajaan Dunia Hebat Salah Satu Wonder Di Dunia Salah Satu Kajaiban Dunia Itu Adalah Taman Gantung Jadi Dulu Ada Taman Di Atas Gedung Itu Dibuat Oleh Raja Babel Temboknya Itu Bisa Untuk Kuda Jadi Keliling Untuk Inspeksi Itu Pakai Kuda Bayangin Temboknya Tebelnya Seberapa Ya Tidak Mungkin Musuh Bisa Ngalahkan Luar Biasa Coba Kita Membaca Yese 45 S1 Dan 2 Beginilah Firman Tuhan Inilah Firmanku Kepada Orang Yang Ku Urapi Kepada Kores Yang Tangan Kanannya Ku Pegang Supaya Aku Menundukkan Bangsa Bangsa Di Tepannya Dan Melucuti Raja Raja Supaya Aku Membuka Pintu Pintu Di Tepannya Dan Supaya Pintu Pintu Gerbang Tidak Tinggal Tertutup Aku Sendiri Hendak Berjalan Di Tepanmu Dan Hendak Meratakan Gunung Gunung Hendak Memecahkan Pintu Pintu Tembaga Dan Hendak Mematakan Palang Palang Besi Iya Raja Kores Di Urapi Tuhan Nanti Seheran Loh Ini Orang Kafir Di Urapi Tuhan Di Urapi Artinya Dilantik Oleh Tuhan Dan Waktu Dia Dilantik Tuhan Berjanji Aku Menundukkan Bangsa Bangsa Aku Membuka Pintu Pintu Gerbang Yang Tertutup Aku Sendiri Akan Berjalan Di Depan Dia Berjanji Tiga Perkara Ini Jadi Kalau Begitu Seorang Pimpinan Negara Itu Sebenarnya Sudah Ditetapkan Oleh Tuhan Bukan Bukan Kebetulan Presiden Kita Ini Jadi Presiden Oh Ini Karena Rakyat Memilih Tuhan Menetapkan Karena Itu Rumah 13 Ayat 1 Tuhan Berkata Tiap 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 Orang Harus Takluk Kepada Pemerintah Yang Di Atasnya Sebab Tidak Ada Pemerintah Yang Tidak Berasal Dari Allah Dan Pemerintah Pemerintah Yang Ada Ditetapkan Oleh Allah Ya Pemerintah Pemerintah Yang Ada Ditetapkan Oleh Allah Waduh Masa Begitu Bukan Oleh Pemilihan Coblosan No Kata Tuhan Karena Itu Nanti Kita Lihat Bagaimana Kita Menghadapi Di Indonesia Ya Bagaimana Caranya Jadi Sebagai Warga Negara Umat Tuhan Ini Harus Mendoakan Pimpinan Negaranya Sebab Tuhan Menghendaki Ya Ini Tergantung Dari Umat Percaya Mau Enggak Supaya Banyak Orang Selamat Nah Kalau Mau Begitu Didoakan Nanti Tuhan Munculkan Pemimpin Yang Memberi Jalan Ya Jadi Tuhan Mampu Membangkitkan Pemerintah Yang Negatif Jadi Perhatikan Karena Itu Kita Mesti Hati-hati Ini Ribut Bukan Indonesia Mau Pemilu Ini Aja Sawa Sawa Penggantinya Ini Kalau Negatif Gimana Aduh Sudahlah Apa Yang Terjadi Nah Kenapa Kok Bisa Muncul Pemerintah Negatif Sebab Umatnya Anak-anak Tuhan Itu Tidak Mau Dengar Firman Tuhan Jadi Jadi Sebelum Orang Israel Dikalahkan Oleh Babel Nabi Yirimnya Sudah Teriak Teriak Ngeberitahu Kamu Tunduk Kamu Tunduk Kamu Menyerah Sama Babel Loh Kok Nabi Malah Ngajari Menyerah Sama Musuh Kami Tidak Mau Apa Kata Yirimnya Tunduk Supaya Kamu Selamat Kenapa Tunduk Karena Mereka Jatuh Dalam Dosa Jadi Tuhan Mau Menghajar Ngerti Kenapa Muncul Pemerintah Negatif Karena Umat Tuhan Tidak Mau Tobat Tidak Tunduk Karena Itu Kita Sekarang Mesti Belajar Berdoa Kalau Bisa Berpuasa Untuk Negara Kita Nah Kalau Tuhan Niat Orang Orang Percaya Di Indonesia Kok Benar Benar Mau Mengikuti Aku Tuhan Akan Selamatkan Bangsa Kita Pasti Ya Jadi Tuhan Tundukkan Waktu itu Oleh Raja Babel Tapi Karena Babel Sombong Tuhan Tumbangkan Ganti Persia Kores Tadi Nah Tuhan 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 Bisa Melakukan Yang Positif Kenapa Karena Ada Sisa Umatnya Selalu Kalau Sudah Baca Alkitab Sku Remnen Tuhan Tidak Urusan Dengan Banyak Orang Kristen No Tuhan Urusan Dengan Sekelompok Orang Kristen Yang Sungguh Sungguh Seperti Sodom Dan Gomorrah Waktu Itu Tuhan Bakar Abraham Berkata Tuhan Kalau ada 50 orang Benar Masa Engkau Bakar No Kata Tuhan Waduh Apa ada Ini 50 Dia kurangi Tuhan Kalau 45 Gimana Kurang Cuma 5 Tidak Dia Makin Berani Tuhan Kalau Cuma 40 Gimana Tidak Kalau 30 Gimana Tidak Kalau 20 Gimana Tidak Kalau 10 Gimana Tidak Terus Tuhan Pergi Berarti Kalau Saat Itu Ada 10 Orang Sodom Selamat Tapi Gak Ada Gak Ada Jadi Tuhan Itu Melakukan Yang Positif Kalau Umat Tuhan Yang Benar Benar Yang Sebut Sisa Artinya Remnen Yang Nanti Ada Yang Dibiarkan Oleh Tuhan Nah Yang Sisa Ini Tuhan Pelihara Nah Orang Orang Yang Sisa Di Babel Yang Taat Pada Tuhan Itu Lalu Tinggal Di Babel Di Tawan 70 Tahun Mereka Satu Kali Menangis Bertobat Mereka Lalu Menyanyi Lalu Mereka Ingat Sion Yerusalem Wah Tuhan Kata Ini Kelompok Ini Ada Orang Ini Oke Kalau Begitu Aku Munculkan Sekarang Raja Kores Untuk Membebaskan Kamu Begitu Caranya Tuhan Tadi 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 Katakan Kores Kata Firman Tuhan Ku Urapi Aneh Orang Kafir Kok Dilantik Oleh Tuhan Dengan Urapan Perhatikan Pengurapan Berarti Pelantikan Untuk Punya Otoritas Otoritas Yang Punya Nebuchadnezzar Babel Itu Kuatnya Bukan Main Tapi Kenapa Kok Bisa Kalah Ternyata Tuhan Membuat Semua Penjaga Pintu Tidur Lu Coba Kalau Tidur Mana Bisa Tidur Nyenyak Maka Kerajaan Persia Masuk Karena Mereka Tidur Siapa Yang Membuat Tuhan Ini Faktor Sejarah Kok Bisa Kalah Itu Kenapa Karena Yang Menjaga Tidur Simple Tuhan Kalau Membuat Simple Aku Sendi Akan Berjalan Di Depan Tuhan Menyertai Sehingga Menghancurkan Semua Hambatan Karena Itu Yang Pertama Kesimpulannya Ketahui Allah Turut Bekerja Dalam Hidup Anda Yakin Katakan Allah Akan Bekerja Dalam Hidupku Allah Akan Bekerja Dalam Hidupku Asal Asal Sudah Nurut Sama Tuhan Pokoknya Tuhan Tuhan Akan Atur Tuhan Akan Ikut Tangani Hidup Jangan Khawatir Jangan Takut Ketahui Alat Turut Bekerja Dalam Hidup Anda Hal Alhamdulillah Nah Sekarang Yang kedua Maksud Tuhan Memberkati Indonesia Aneh ya Kok gak ada Presiden yang Bisa Seperti ini Kok diberkati Aneh-aneh Langsung Naik Bisa Masuk G20 Indonesia Indonesia Selalu Buntut Betul gak Dulu Kok bisa Begitu Why Sama Dengan Kores Yisem 45 E3 Dan 4 Aku Akan Memberikan Kepadamu Harta Benda Yang Terpendam Dan Harta Kekayaan Yang Tersembunyi Supaya Engkau Tahu Bahwa Akulah Tuhan Alah Israel Yang Memanggil Engkau Dengan Namamu Oleh Karena Hambaku Yaakub Dan Israel Pilihanku Maka Aku Memanggil Engkau Dengan Namamu Menggelari Engkau Sekalipun Engkau Tidak Mengenal Aku Nah Alasan Apa Tuhan Itu Mengurapi Kores Lalu Bisa Menang Lalu Oleh Karena Menang Dia Rampas Kekayaan Sehingga Harta Benda Terpendam Harta Kekayaan Yang Tersembunyi Itu Bisa Jatuh Ke Tangan Kores Why Dalam Ayat 4 Disini Oleh Karena Hambaku Yaakub Dan Israel Pilihanku Saya Bacakan Dari Bahasa Inggris For The Sheik Of Jacob My Servant And Of Israel My Chosen I Have Called You By Your Name Jadi Ada Alasannya Kenapa Raja Ini Muncul For The Sheik Of Jacob My Servant Untuk Kepentingan Yaakob Hambaku Ingat Kalau Kita Anak Tuhan Di Indonesia Benar Benar Mencari Tuhan Benar Benar Toba Demi Kepentingan Anak Tuhan Di Indonesia Tuhan Akan Melakukan Yang Luar Biasa Untuk Indonesia Amin Mungkin Jokowi Diganti Tuhan Bisa Bangkitkan Yang Lebih Hebat Bagi Tuhan Gak ada Yang Mustahil Siapa Yang Nyangka Dulu Ini Wali Kota Solo Kok Gini Betul gak Lihat Gambarnya Dia Waktu Kecil Waktu Lulus Ya Ya Seperti Itu Kok Bisa Begitu Ya Kenapa Karena Umat Ku Karena Itu Saya Juga Ikut Kalau Sabtu Dan Hari-hari Lain Ikut Jaringan Doa Saya Ikut Jaringan Doa Seluruh Indonesia Saya Juga Berdoa Di Situ Saya Juga Salah Satu Pernah Sehat Disitu Ikut Berdoa Mendoakan Indonesia Perlu Perlu Jangan Menjadi Anak Tuhan Yang Cuma Ya Datang Ke Gereja Wah Korbanya Api Tapi Sudah Tidak Punya Hati Kalau Anda Menjadi Seorang Yang Diurabi Seperti Kores Maka Sudara Akan Diberi Sarana Untuk Melakukan Tugas Yang Diamanatkan Ya Seperti Saya Dibawa Ke Semarang Eh Saya Juga Enggak Bawa Apa-apa Kok Bisa Bangun Gedung Begini Ya Karena Tuhan Kumpulkan Sudara Anak-anak Tuhan Yang Punya Hati Betul Enggak Saya Enggak Mungkin Kok bisa Ya Bisa Why Ya Karena Anda Anda Mau Benar-benar Ikut Pada Tuhan Dengan Benar Maka Maka Tuhan Lihat Oh Ya Penting Karena Gereja Ini Juga Membantu Banyak Cabang-cabang Wah Ini Aku Senang Karena Itu Sudara Kok Lu Uangi Kita Gereja Kok Dibawa Keluar Pulau Untuk Bangun Ini Lah Itu Tuhan Senang Kok Jadi Anda Mesti Support Wah Kok Bangun Sekolah Apa Urusannya Mau Disini Dihebatkan Sekolah Untuk Apa Tuhan Senang Mendidik Anak-anak Nah Tugas Ini Diberikan Dalam Hati Raja Kores Tidak Perlu Dibacakan Ada Surat Isra 1 S1 Dan 2 Pada Tahun Pertama Dia Naik Menjadi Raja Tuhan Menggerakkan Hati Kores Tuhan Itu Yang Pegang Kontrol Kok Untuk Menggenapkan Firman Yang Diucapkan Nabi Yeremia Bahwa Setelah 70 Tahun Ditawan Di Babel Maka Nanti Akan Muncul Seorang Raja Ayat 2 Saja Dibacakan Ayat 2 Beginilah Perintah Kores Raja Persia Segala Kerajaan Di Bumi Telah Dikaruniakan Kepadaku Oleh Tuhan Alas Semesal Langit Ia Menugaskan Aku Untuk Mendirikan Rumah Baginya Di Yerusalem Yang Terletak Di Yehuda Tuhan Bisa Menggerakkan Hati Raja Dunia Untuk Berbuat Ini Aneh Bukan Tuhan Bisa Melakukan Yang Diluar Akal Dan Oleh Karena Dia Menang Dia Mendapat Jarahan Yang Begitu Besar Membuat Rakyat Ini Berlimpah Kekayaan Waktu Mereka Pulang Orang-orang Israel Mereka Dikasih Barang-barang Oleh Rakyat Dan Bukan Hanya Oleh Rakyat Raja Nyiapkan Semua Kebutuhan Untuk Bangun Rumah Allah Ya Bahkan Atas Perintah Kores Saya Tuliskan Perlengkapan Rumah Tuhan Yang Pernah Dirampas Oleh Babel Dipakai Untuk Minum Minum Pesta Pada Waktu Bel Syasir Memerintah Maka Semuanya Itu Dikembalikan Semua Alat-alat Tabernakal Yang Pernah Dirampas Emas Itu Dibalikkan Kok Bisa Ya Bisa Allah Yang Pegang Kontrol Benar-benar Allah Mencukupkan Kalau Anda Diurapi Tuhan Kebutuhan Akan Dicukupkan Tuhan Jangan Takut Dengan Orang Yang Menjegal Kalau Engkau Pada Jalur Tuhan Tuhan Akan Memberkati Engkau Luar Biasa Untuk Menggenapkan Jadi Maksud Tuhan Agar Semua Pimpinan Negara Tahu Bahwa Kalau Dia Berhasil Itu Bukan Karena Dia Ya Sehingga Tuhan Berkata Supaya Engkau Tahu Bahwa Akulah Tuhan Ala Israel Yang Memanggil Engkau Dengan Namamu Sekalipun Engkau Tidak Mengenal Aku Supaya Kamu Tahu Jadi Hal Kedua Ini Penting Ketahui Kalau Sudah Berhasil Hati Hati Jangan Sombong Nah Ini Penyakitnya Manusia Kalau Sudah Berhasil Wah Karena Aku Kerja Keras Sudah Kerja Keras Mana Lebih Keras Dengan Kuli Kuli Tukang Lebih Keras Dari Sudah Kerja Keras Bukan Berarti Pasti Berhasil Ya Jadi Ini Pesan Tuhan Kalau Kita Berhasil Awas Jangan Sombong Jadi Segala Yang Ditetapkan Tuhan Itu Terkait Dengan Maksud Allah Terhadap Umatnya Oleh Karena Hambaku Yaakob Untuk Kepentingan Hambaku Yaakob Aku Memanggil Engkau Luar Biasa Karena Itu Yang Kedua Ini Ketahui Ingat Keberhasilan Mu Adalah Dari Tuhan Sekarang Kita Ngomong Keberhasilanku Dari Tuhan Yang Keras Keberhasilanku Dari Tuhan Amin Jangan Sombong Wah Aku Pinter Wah Aku Pinter Berdagang Sehingga Aku Diberkati No Ini loh Kita Mesti Hati-hati Dengan Kesombongan Ini Nanti Jatuh Ya Jadi Keberhasilanku Dari Tuhan Yang ketiga Tuhan Itu Penentu Semuanya Man Proposes But God Disposes Manusia Bisa Merencanakan Tapi Allah Yang Menentukan Ya Sudah Direncanakan Deg-deg-deg Wah Pasti Mati Betul Berapa Banyak Wah Dia Habislah Rencananya Sedara Karena itu Yesaya 45 Ayat 5-8 Berkata Akulah Tuhan Dan Tidak Ada Yang Lain Kecuali Aku Tidak Ada Allah Aku Telah Mempersenjatai Engkau Sekalipun Engkau Tidak Mengenal Aku Supaya Orang Tau Dari Terbitnya Matahari Sampai Terbenamnya Bahwa Tidak Ada Yang Lain Di Luar Aku Akulah Tuhan Dan Tidak Ada Yang Lain Yang Menjadikan Terang Dan Menciptakan Gelap Yang Menjadikan Shalom Dan Menciptakan Nasib Malang Akulah Tuhan Yang Membuat Semuanya Ini Ini kata Tuhan Aku Tuhan Tidak Ada Yang Lain Akulah Tuhan Tidak Ada Yang Lain Dua Kali Yang Menjadikan Terang Dan Menciptakan Gelap Bahasa Inggris Karena itu Anak-anak Atau Orang tua Kepingin Anaknya Bejo Dikasih Nama Bejo Hidupnya Bejo Ora Nama Boleh Bejo Hartono Pasti Kaya Tidak Juga Untung Kalau Hartono Terus Kaya Bejo Namanya Tapi Tuhan Itu Create Kata Create Baras Ex nihilo Dari yang Tidak Ada Jadi Ada Oh Kalau Gitu Tuhan Menciptakan Evil Bahasa Inggris Kata Ya God Create Evil Saya dulu Baca Ini Wah Nek Tuhan Kok Menciptakan Kejahatan Nasib Malang Kalau Gitu Tuhan Ini Jahat Nanti Dulu Ya Ini Ayat Yang 7 Ayat 8 Hai Langit Teteskanlah Keadilan Dari Atas Dan Baiklah Awan-Awan Mencurahkannya Baiklah Bumi Membukakan Diri Dan Bertunaskan Keselamatan Dan Baiklah Ditumbuhkannya Keadilan Akulah Tuhan Yang Menciptakan Semuanya Tuhan 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 Mencipta Ya Pernyataan Akulah Tuhan Dan Tidak Ada Yang Lain Diulang-ulang Dalam Fasal Ini Sembilan Kali Sembilan Kali Supaya Orang Tahu Dan Raja Kores Tahu Segala Terjadi Itu Karena Tuhan Yang Melakukan Baik Yang Positif Tuhan Melakukan Atau Yang Negatif Kenapa Tuhan Mengizinkan Perhatikannya Kalau Ada yang Negatif Itu Bukan Berarti Tuhan Yang Create Tuhan Memang Create Malekat Lalu Dia Jadi Iblis Loh Apakah Tuhan Itu Mencipta Iblis Enggak Enggak Tuhan Mencipta Malekat Baik Lalu Jadi Iblis Tapi Tuhan Tetap Berkata I Create Evil Kenapa Ya Karena Dari Tuhan Asalnya Tapi Bukan Dia Karena Kebebasan Karena Manusia Itu Punya Hak Kebebasan Memilih Karena Itu Tuhan Izinkan Terjadi Ini Terjadi Itu Yang Buruk Jadi Kalau Sekarang Manusia Enggak Sadar Sekarang Merendahkan Diri Untuk Mencari Allah Yang Benar Coba Lihat Aja Alam Ciptaan Ini Masmur 19 E2 Berkata Langit Menceritakan Kemuliaan Allah Dan Cakrawala Memberitakan Pekerjaan Tangannya Kalau Sudah Lihat Alam Langit Ini Aduh Kok Bisa Terjadi Begini Luar Biasa Coba Planet Planet Yang Ada Di Bumi Kita Ini Ada Mercury Dan Saturnus Lalu Plato Dan Sebagainya Itu Sembilan Planet Yang Mengitari Matahari Ini Kok Bisa Ngitari Terus Kok Tidak Tabraan Gitu Kok Bisa Teratur Ini Loh Ya Jari Sidik Cari Jutaan Orang Meliatan Ada Yang Sama Gak Ada Kok Bisa Garis Garis Coba Gambar Bisa Sampai Jutaan Kok Bisa Tuhan Ya Kan Itu Allah Itu Murka Dalam Rumah Satu Allah Itu Murka Karena Manusia Itu Lalim Tidak Mau Percaya Ya Mereka Itu Dapat Tahu Tentang Allah Dari Mana Dari Ciptaannya Ini Hasil Karyanya Itu Sebab Apa Yang Tidak Nampak Dari Tuhan Dan Kekuatannya Itu Nampak Keilahianya Dalam Pikiran Dari Karyanya Lihat Anjing Kadang-kadang Kok Aneh Bisa Begini Bisa Gitu Nah Itu Tuhan Yang Mencipta Wih Bahwa Ayat Ini Kunci Dalam Rumah Satu Sehingga Mereka Tidak Dapat Berdalih Nanti Kalau Ada Orang Tuhan Aku Tidak Ngerti Kalau Ada Allah Semacam Begini Nonsense Kata Tuhan Apa Kamu Tahu Alam Ciptaan Ini Saya Dulu Debat Sama Orang Pandai Lusan Universitas Hongkong Saya Kunjungi Berkali-kali Dia tetap Tidak Mau Percaya Oke Saya Kunjungi Saya Ngomong Lagi Akhirnya Dia Oke Saya Sekarang Percaya Allah Ada Tapi Aku Tidak Percaya Yesus Itu Allah Sudah Jadi Sudah Terbuka Pikirannya Allah Ada Orang Ateis Saya Berkata Coba Kamu Lihat Pohon Pohon Itu Ada Nggak Daun Yang Sama Ada Nggak Begitu Banyak Daun Ada Nggak Yang Sama Ya Tapi Dia Mengakhiri Oke Bapak Bukti Allah Ada Tapi Aku Nggak Percaya Yesus Allah Sudah Mandek Disitu Sampai Mati Dia Waduh Binasa Jadi Manusia Berdalis Aku Tidak Tau Ada Allah Tuhan Kata Eh Aku Ciptakan Bumi Ini Supaya Kamu Tau Ada Allah Pencipta Ya Sebab Ayat Alkitab Mengatakan Apa Pada Mulanya Allah Mencipta Langit Dan Bumi Nah Ayat Satu Dari Alkitab Inilah Yang Paling Diserang Oleh Orang Orang Pandek Walaupun Diserang Kata Tuhan Terserah Kamu Nyerang Tapi Lihat One Day Satu Kali Semua Kamu Yang Menyerang Aku Akan Tunduk Ini Janji Tuhan Siapa Saja Entah Dia Percaya Atau Tidak Pasti Tunduk Nanti Orang Orang Yang Tidak Percaya Sudah Dineraka Aduh Tuhan Sekarang Aku Mau Percaya Terlambat Ini Kata Tuhan Dalam Filipi 2 10 11 Supaya Dalam Nama Yesus Bertekuk Lutut Segala Yang Ada Di Langit Dan Yang Ada Di Atas Bumi Dan Yang Ada Di Bawah Bumi Dan Segala Lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi Kemuliaan Allah Bapak Ya Satu Kali Tuhan Kata Segala Lutut Akan Bertelut Segala Lidah Akan Mengaku Betul Yesus Itu Tuhan Sekarang Banyak Orang Oh Yesus Itu Nabi Bukan Tuhan Oke Terserah Pilihan Manusia Tapi Satu Kali Semua Lutut Kata Tuhan Pasti Oh Iya Wah Waduh Dulu aku Tidak Mau percaya Kata Kata Tuhan Ayah Kalau dulu Kamu Tidak Percaya Terlambat Berbahagia Kita Yang Sekarang Percaya Allah Ada Dan Engkau Mencari Allah Itu Itulah Yesus Namanya Sudara Ku Oleh Karena Ketaui Tidak Ada Allah Lain Kecuali Tuhan Yang Mencipta Amin Tidak Ada Allah Lain Kecuali Sang Pencipta Katakan Tidak Ada Allah Lain Kecuali Sang Pencipta Dan Yang Mencipta Kata Alkitab Itu Yesus Dia Mengucapkan Firman Jadi 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 Dengan Firman Nubuat Anda Kan Tahu Ada Satu Janji Yang Terpenting Sekarang Ini Saya Close Apa Anda Semua Akan Dibangkitkan Kalau Mati Nanti Dari Antara Orang Mati Sedara Bangkit Lebih Dulu Jadi Jangan Bangkit Bersama Sama Semua Orang Mati Jangan Semua Orang Masih Mati Sedara Bangkit Itu Namanya Kebangkitan Pertama Berbagialah Orang Yang Masuk Kebangkitan Pertama Karena Dia Tidak Akan Dihukum Saya Rindu Supaya Semua Sudah Mendengarkan Firman Mau Bertobat Tuhan Saya Mau Mengakui Yesus Adalah Tuhan Tuhan Itu Tuhan Sekarang Saya Kalau Gitu Apa Tuhan Ya Nurut Taat Apa Tuhan Katakan Kalau Tuhan Ngomong Ampuni Ya Ampunilah Jangan Ngeyel Oh Tuhan Dia Masih Utang Sama Saya Belum Bayar Ampuni Kan Dia Tidak Tahu Kalau Kamu Ampuni Hatimu Itu Nurut Lebih Dulu Mari Semua Kita Bertobat Dan Berkata Tuhan Aku Mau Ikut Pada Tuhan Dengan Benar Aku Mau Tuhan Kuyakin Saat Kau Berfirman Mari Kita Mau Berdiri Kita Nyanyi Kenyanyi Dengan Keyakinan